Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di channel Bad Gaptek Jadi kalau kamu lagi cari true wireless earbud yang branded Bukan dari brand ecek-ecek Yang jelas bisa kasih build quality dan kualitas suara yang berkelas Dan juga, kamu pengen earbud kamu tuh canggih Punya touch gesture Jadi tinggal ditotol-totol aja Nggak ada tombol sama sekali di earbud kamu Jadi kekinian kan? Dan yang penting, budget kamu tuh hanya 500 ribuan aneh Dan yang penting aja Emang ada? Nah sekarang, ada Nah, kabar baiknya berasal dari Soul Electronics Yang udah berkecimpung di bidang peraudioan sejak tahun 2010 yang lalu Produk kecekan mereka yang bakal saya bahas kali ini adalah True Wireless Earbud Soul Emotion 2 Dan yap, varian warna Black Pink Selain warna ini, ada juga warna hitam sama warna putih loh ya Jadi silahkan sesuaikan dengan selera aja Dan yang luar biasa dari earphone ini adalah Price to performance-nya Karena di Shopee, earphone ini hanya dijual seharga 500 ribuan aja Atau 530 ribu lah tepatnya Nanti link pembeliannya saya kasih di bawah deh ya Tapi kualitasnya, menurut saya nih ya Sangat-sangat solid di berbagai sisi Oke, kita mulai dulu dari sisi yang terpenting yaitu kualitas keluaran suara Jadi, kata telinga saya nih ya Bukan kata saya Kualitas suara Soul Emotion 2 ini memang belum sekelas true wireless earbud daily driver saya Yaitu Nakamichi My Music Hue Plus Karena Nakamichi saya tuh detailnya lebih dapet Jadi suaranya tersesan lebih renyah, kaya, dan megah gitu lah dibandingkan ini Walau bedanya tuh nggak begitu jauh Tapi, harganya Nakamichi dijual seharga 1,4 juta Hampir 3 kali lipat kan Jadi, kalau dari dulu Saya udah tahu ada ini Ya, buat telinga awam saya sih Jadi, kualitas suara Soul Emotion 2 ini udah lebih dari cukup Nggak usah mahal-mahal beli yang Nakamichi Karena untuk ukuran true wireless earphone 500 ribuan True wireless earphone loh ya Ini bukan wireless earphone biasa Nah, Soul Emotion 2 ini kualitas suaranya udah masuk kategori luar biasa Dengan karakter suara yang cenderung balance Ya, bassnya dinaikin dikit sih Tapi tetep bulat dan mantap Buat kelas harganya, suara kayak gini tuh Udah lebih dari memuaskan buat saya Bahkan di sektor beard quality Soul Emotion ini terasa lebih solid Terutama mekanisme buka tutup casingnya yang udah pake magnet disini Dan, walau materialnya full plastic Tapi, sama sekali nggak ada kesan ringkih Kemudian, desainnya juga mungil Nggak nonjol Jadi, buat yang pake hijab Nggak bakal ada tonjolan aneh di hijabnya Atau, kalau di perjalanan Terus, ketiduran nyandar di kursi gitu Nggak akan ngeganjel rasanya Cukup pede buat dibawa tidur di perjalanan Karena terasa mantap nempel di telinga saya Walaupun nggak 100% yakin Irbat ini anti jatuh loh ya Saat kita tidur Makanya saya bilang Cukup pede Bukan pede banget Oke lanjut Irbat ini juga udah pake teknologi Bluetooth 5.0 Jadi, kalau HP kamu udah pake Bluetooth 5.0 juga Yang, by the way, sekarang makin banyak Kayak Realme 5 Yang harganya di bawah 2 juta sekalipun Nah, itu udah pake Bluetooth 5.0 ya Tapi, ya harus dicek lagi ya biar pasti Soalnya Redmi Note 8 masih pake Bluetooth yang versi 4.2 Ya, karena harus dua-duanya pake versi Bluetooth 5.0 ya Baru latensi suara earbuds ini bisa diminimalisir Jadi, pas nonton Youtube Antara gerakan bibir sama suara yang kita dengerin tuh terasa sinkron gitu lah Tapi, kalau HP kamu Bluetoothnya masih pake versi yang lama Ya, latensinya bakal lebih terasa Dan, disini saya bilang diminimalisir ya Bukan gak ada delay sama sekali Jadi, kalau buat nonton Youtube sih Udah gak ada masalah Tapi, kalau buat dengerin arah step musuh Pas main PUBG Dengan akurat tanpa delay Nah, earphone ini belum cocok Dan, terakhir walau murah Tapi, earbud ini udah pake teknologi touch gesture yang kekinian Dan canggih lah Tab sekali buat play dan pause Tab 2 kali buat skip ke lagu berikutnya Tab 3 kali buat mengaktifkan Google Assistant Kalau mau di-reset Ganti di-pair sama HP lain misalnya Nah, tap dan tahan selama 15 detik Dan, earbud ini bakal siap buat di-pairing ulang Oke Hanya sayangnya gak ada perintah buat kembali ke lagu sebelumnya Dan, gak ada perintah juga buat naikin dan nurunin volume So, semuanya Kalau kamu cari earbud di budget segitu Ya, silahkan beli aja So, Emotion 2 ini sangat saya rekomendasikan Daripada beli earbud through wireless 200-300 ribu Tapi, mereknya gak jelas Ya, menurut saya sih Mending nabung lagi, dikit lagi Buat ambil ini sekalian Hanya di Shopee tuh harganya Kayak yang promo gitu ya 1499 ribu Dicoret jadi 530 ribu Nah, ini saya gak tau Ini promo abadi atau gimana Karena belum dapet informasinya Tapi, kalau ntar naik lagi jadi 1,4 jutaan mah Ya, mahal ya Mending beli nakameci sekalian dong Oke, itu dia ulasannya Thanks for watching Mudah-mudahan videonya bermanfaat Nika wassalat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih